makanya saya dalam berbagai kesempatan yang lain juga mengatakan Bang Indra ada tiga kesalahan terbesar Ganjar Pranowo itu satu punya mimpi presiden sebelum ada patsun politik dari kota umum itu dosa besar tuh di PDIP yang kedua Ganjar Pranowo itu punya elektabilitas mengalahkan Puan dan yang lain itu termasuk dosa? dosa itu, gak boleh di PDIP Mas Hadi jangan keluarin survei yang ketiga yang ketiga karena Pak Ganjar anak kos-kosan gitu ya bukan pemilik rumah tiga dosa besar yang kemudian membuat kenapa Ganjar itu diperlakukan seperti sekarang itu menurut kita yang jauh melihatnya, tapi bukan ini yang sebenarnya kalau melihat harapan publik sebenarnya ke depan PDIP juga mulai agak sedikit dalam tanda kutip, secara proporsional melihat persoalan ini bukan hanya soal pencapresannya tapi all in tentang bagaimana kader ini tidak mulai genit dan lupa kulitnya sebagai seorang politisi karena tren ke depan memang seakan-akan partai ini akan dilupakan seiring publik yang lebih dikedepankan sebagai arus utama preferensi politik partai seakan-akan hanya kendaraan setelah itu ditinggalkan ini kan juga berbahaya kalau begini ceritanya untuk apa partai politik kalau pada substansinya hanya sebatas mainan setiap 5 tahun sekali sebatas kendaraan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton